oke, dilanjutkan secondary index oke, secondary index ini ada sedikit perbedaan dengan primary index ataupun clustering index yang disebut secondary index ini merupakan membuat index tambahan, tapi tetap seperti single, jadi menambahkan meaning dari key index yang sudah ada dan biasanya dia sudah punya primary key access bisa primary key ataupun non-primary key, misalnya untuk clustering jadi dia punya secondary index secondary index yang bisa dia candidate candidate key atau unique key ataupun yang lain dimana secondary index ini berfungsi untuk menambahkan makna index dan biasanya membuat lebih cepat nanti tapi ditempatkan tidak sebagai key nah, dimana ditempatkan jadi begini jadi, untuk ada contohnya langsung sepertinya gampangnya saja nah, ini ini contoh secondary index jadi, anda perhatikan ini adalah index file index file perhatikan untuk indexnya ini seperti primary index ataupun clustering index disini tetap menggunakan primary index atau clustering index lalu dimana secondary indexnya itu secondary index itu bisa candidate key bisa non-key yang duplikat punya nilai duplikat ataupun yang lain kebanyakan sih candidate key tapi ditempatkan dimana informasi secondary key itu ditempatkannya disini di block pointer disini jadi, kalau dalam primary index atau clustering index block pointer ini langsung menuju ke bentar nah, ini ini contoh clustering index ya, block pointernya ini langsung menuju ke field clustering index ini ya, block pointer block pointer menuju langsung ke clustering index ini ataupun kalau nah, ini kalau primary key pointernya ini block pointernya ini juga langsung menuju ke field primary primary index primary field tapi kalau dalam secondary index blocknya ini tidak mengarah kepada primarynya ini ini kan primary ya primarynya disini tapi dia lebih mengarah kepada secondarynya ini tadi secondary field yang ditentukan nah, kebetulan disini bentar nah, ini secondary fieldnya itu disini jadi, block pointer disini ya block pointernya ini tidak menuju langsung ke ini perhatikan ini satu ya satu tidak menuju ke satu sini gitu ya ini ya satu block pointer itu menuju ke secondary indexnya secondary indexnya itu adalah ini maksudnya adalah ini nah nah, seperti itu secondary index jadi ini keynya tetap untuk sortingnya tetap urut ya order order urut tapi kalau misalnya secondary indexnya tidak urut nah ini tidak urut bisa ke sini nah dengan cara seperti ini Anda bisa punya block pointer itu lebih dari satu jadi misalnya Anda bikin secondary indexnya selain misalnya kalau dalam employee ya dalam employee jelas misalnya keynya misalnya Anda pakai SSN tapi misalnya Anda ingin membuat block secondary indexnya itu di departemen number gitu misalnya jadi Anda buat pointer ke departemen number departemen number boleh sebagai secondary index kemudian lebih dari bisa lebih dari satu misalnya last name last name kemudian salary jadi secondary indexnya menuju salary gitu ya jadi ini lebih dari satu misalnya nah ini kebetulan ada dua saja ya kebetulan ada dua nah bisa saja lebih dari satu sehingga atau bisa bahkan kelebih ke semuanya ya ke semuanya kalau employee itu SSNnya sebagai ordernya kemudian secondarynya yang ada di block pointer ini bisa semuanya boleh-boleh saja oleh karena itu disebut secondary index itu sebagai dense nah dense bukan sparse gitu ya kalau primary index dan clustering index itu sparse kalau secondary index ini adalah dense jadi bisa setiap setiap keynya itu jadi key search nah seperti itu kalau dalam primary key ya key searchnya ya primary key tidak semuanya sum kalau dalam clustering ya keynya key yang clustering key clustering keynya saja nah seperti itu nah seperti ini sehingga kemudian ini disebut sebagai bisa untuk setiap each record jadi disebut sebagai dense index jadi nah ini Anda bisa punya many secondary index seperti saya sampaikan tadi ya bisa ya di panggilan tujuan dari secondary index ini tidak lain dan tidak bukan untuk membuat lebih cepat membuat lebih cepat memang lebih kelihatan lebih kompleks ya tapi lebih cepat ini contohnya seperti tadi saya sampaikan atau bentuk yang lain juga seperti ini bentuk yang lain ya jadi ada semacam pengkhususan blok jadi kalau misalnya blok pointernya lebih dari 1 key lebih dari 1 ini perhatikan ini kan ada 1, 2, 3 ini ada 2 dan seterusnya jadi Anda bisa buatnya dengan cara seperti ini ini indexing utamanya tabel indexing yang utama kemudian blok pointernya karena secondary indexnya mungkin lebih dari 1 bisa dibuat dalam blok seperti ini jadi menuju ke sana ini menuju ke sana dan sebagainya dan sebagainya seperti ini metode yang lain juga ada Anda kalau misalnya mempelajari lagi ada lagi itu untuk secondary index kemudian ini ini summarynya saja ya summary kemudian multi level index multi level index video yang lain saja stop dulu selamat menikmati